Maka Allah sebuah hajur Enam Dan Allah yang membutuhkan kejahatan-kejahatan yang membahayakan pada kita Maka Allah jadikan kenangannya ini bagian yang akan melindungi kita Kemudian melewatkan Rasulnya untuk mencontohkan Dan merekomendasikan kepada umatnya dan kepada hambanya Atau betul-betul seseorang ini menghadap kepada Allah Seorang antara di dalam kejahatan Ini tidak banyak tergantung dengan gangguan-gangguan Sehingga pengalaman-pengalaman itu bisa disikirkan Maka tidak ada Di antara setiap gangguan ini Yang bisa melindungi kita Sebesar apapun yang kita mencari ini Lebih baik Menlebihi ketika kita meminta perlindungan kepada dan berpaksa Apapun yang kita mencari ini Apapun yang ada ikhtiar-ikhtiar yang lain itu untuk membantu Permintaan perlindungan kita kepada Allah semangkala ini Makin sempurna Mudah-mudahan menjadikan kita lebih berhati-hati Untuk mewaspatai dan tidak lalai Tentang membaca surat anas, alipalak, dan alipalas Sesuai dengan yang sesuai dengan Rasulat 12 kali di dalam sehari Sehingga kita terproteksi dari pahlawan dan pahlawan Yang mempahayakan dalam kehidupan takat kita kepada Allah Sebelum saya menginformasikan bahwa saya dapat berkandung dengan sekalian Pada Rabu yang lalu Berkumpul 1.372 Mungkin-mungkinan menjadi seolah-olah yang dipahayai oleh Allah semangkala Menjadi seolah-olah yang menarik keberkahan Tapi ada harga yang tersisa di rumah-rumah panjangnya Dan menjadi seolah-olah yang membersihkan Semua persoalan-persoalan yang berpanjangnya Menjadi sebab diberkainya Harta dan kuatnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih